Disagi dengan ETA, PT Kereta Api Daerah Operasional 2 Bandung ngusulkan ke Sekretaris Daerah Jawa Barat sangkan mupus 17 pasim pangan kareta Sabidang. Pangnak itu upama kareta api cepat Indonesia-Cina mimiti dioperasikan prak-perakan muka nutup ETA 17 pasim pangan kareta Sabidang-T bakal dipajuluih mayeng. Satu tas Padung dengan Jeng Sekretaris Daerah Jawa Barat Sarta Mangpirang Instansi Anobogo Wanang Sejena Kepala PT KAYEDop 2 Bandung Sari Dal Ngebreken pihaknya ngajukan sangkan jalur kareta di Bandung Raya jadi elevated sarta ngagunakan double track timimiti Gado Bangkong Tepika Gede Bage Kucara Mupus 17 pasim pangan kareta Sabidang. Ini seharusnya udah elevatif kayak di Gambin, Jakarta dari pada larang ya Gado Bangkong udah naik sampai setelah Gede Bage itu 17 ETA HALT ditandaskan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Heri Antasari Diri Nangerong prak-perakan mitembeyan kareta cepat Indonesia-Cina atau AKCIC ngebalukarkan ketak muka tutup 17 pasim pangan teh bakal lewih mayeng. Setelah saya disolusinanya ETA ngawangun jalan overpass. Samalah feasibility study patalizing ETA HALG Diwaganku Bantuan Ti Perancis serta Injiman Dana Nage masih ayah di Kementerian Keuangan. Kita juga dengan bagaimana ke depan untuk menghilangkan perlintasan sebihan karena dengan adanya nyambungnya nanti KCC terwujud kemudian bidernya masuk ke jalur yang ada sekadar maka buka tutup di perlintasan yang ada 17 di Bandung Raya ini akan semakin nafas lagi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sateka Polah Nyaya Gagen Konektivitas Stasiun Cimekar Jeng Tegal Luar sepanjang 2,5 km Anur Rengse Dina Bulan Mei 2020 Hiji Same meh KCIC ngajanggelek Kalawan Gembleng Kiwari ETA HALT Masih Dina Hambalan Visibility Study Alatan Perubahan Desein Patalizing Integrasi KCIC Jeng Stasiun Bandung Raya Budi Hartati, Bandung TV Sama di KC 2021 Terima kasih.